Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bukit Algoritma Satu istilah yang sangat keren dengan teknologi kekinian Teknologi 4.0 gitu ya Yang proyek ini nilainya ditaksir itu 18 triliun Dan digawangi oleh kader PDIP Budiman Sujat Miko Tampaknya berhenti sampai pada tingkat ground breaking Ya peletakan batu pertama lah Atau bikin pondasi lah Seperti itu aja Dan setelah dua tahun itu Bagaimana kelanjutan proyek ini 18 triliun ini pemirsa Akan seperti apa? Belum ada kejelasan Ya inilah proyek-proyek Yang tampaknya sangat ambisius Tetapi mungkin perencanaannya enggak ada Mungkin dagang apa Dananya juga memang enggak sebanyak yang diperkirakan Ya Yang ketiga mungkin ya Memang dia mereka siapa? Kalau hanya sekedar orang-orang demo Ngerti apa dengan teknologi 4.0 Teknologi Silicon Valley Yang di Amerika itu yang keren Atau di India itu Indonesia coba-coba Membuat bukit algoritma Ya Yang Silicon Valley-nya ala Indonesia Ya ini dua tahun bukit algoritma di Sukabumi Tetapi kadeh setempat menyatakan Belum ada kejelasan Belum ada progres Ya Inilah kenyataan-kenyataan Ya kita disugui Ya awalnya seperti wah begitu Tetapi tiba-tiba Bila gedus Ya Seperti itu rata-rata Ya banyak yang akhirnya Orang tahu Oh memang sudah wajar Kalau memang seperti ini Carut-marutnya Republik ini Ini pemirsa Pembangunan algoritma Yang digadang-gadang Seperti Silicon Valley-nya Di Kabupaten Sukabumi Silicon Valley-nya Indonesia Di Sukabumi Jawa Barat Hingga kini Belum menunjukkan kejelasan Ya Padahal Warga menanti Jika proyek besar tersebut Dibangun Dapat memberikan dampak positif Bagi Perekonomian daerah Nah Sebenarnya Pembangunan Bukit algoritma ini Sudah dilakukan Groundbreaking Pada 9 Juni 2021 Artinya Ya Setengah bulan lagi lah Ya Atau Tiga minggu lagi lah Dua tahunnya itu Ya Dan rencananya Pengembangan industri teknologi 4.0 Serta sumber daya manusia Dibentuk seperti Di Amerika Serikat Keren kan Ya Cuma mereka tidak berpikir Tentang SDM-nya Penyediaan SDM-nya itu Seperti apa Mimpinya sih Bagus ya Ambisinya sih Ini Tetapi Ya Enggak Dalam bahasa Jawa itu Enggak ngukur Jitoe dewe Jitoe dewe Ya kan Enggak tahu Kemampuan dirinya Itu seperti apa Dan ini Di Wilayah Kecamatan Cibadak Dan Cikidang Kabupaten Sukabumi Ya Bukit algoritma Rencananya Dibangun Di lahan Seluas 888 Hektar Ya Mencakup Empat desa Ya kalau kita Lihat videonya Awal Ada Budiman Sujat Miko Yang menjadi Penjaga Gawang Disitu Ngomongnya kan Wah Wah Anak Yang baik Itu pelajaran Dulu Tetapi Budi Yang sekarang Budi Yang mana Ya Ya Seperti ini Itu Ya Inilah Ledekan Ledekan Dari Apa namanya Para netizen Bintang nih Misalnya mengatakan Masih mau Pilih partenya Budiman Yuk Sehat yuk Yuk Waras yuk Ayo kita berpikir Secara sehat Gunakan logika Masa Seperti ini Pengelolaan Proyek-proyek besar Dengan nilai Triliunan Begitu Berhenti di Groundbreaking Apa Mereka memang Sengaja niru IKN Ya Kalau IKN kan Walaupun gak berhenti Di groundbreakingnya Masih adalah Trugdamnya Ada Beko-nya Gitu Walaupun Tidak ada Investor yang masuk Jangan-jangan Ini juga mundur semua Memang apa Yang mau dikerjakan Petunjuk teknisnya Seperti apa Kok enak Gampang Gampang banget Gitu loh Dia buat itu Ya ini Satu Satu Keadaan Yang barangkali juga Membuat kita ini Wow memang sudah Acak kaduk betul Proyek-proyek besar Yang ada disini Sekedar untuk Menghabiskan Menghambur-hamburkan Uang rakyat Di tengah Kemiskinan Yang terus Mendera Ya Nah disini Ya Dikatakan Oleh Apa namanya Kepala Desa setempat Ya Usep Sepul Rohman Ya Dia mengatakan Terkait Bukit Algoritma Belum ada Infur lagi Masih Ngambang Sepertinya Belum ada Kejelasan Lagi Itu Kepala Desa Pangkalan Kejamatan Cikidang Ya Usep Berani menjamin Tidak ada Pembangunan Sama sekali Bukit Algoritma Di Desa Pangkalan Kejamatan Cikidang Sepengetahuannya Bahkan Tim Dari Bukit Algoritma Belum Ada Yang datang Ke Pemerintahan Desa Pangkalan Untuk Membahas Proyek Besar Tersebut Karena Itu Usep Tidak Bisa Memberikan Informasi Apapun Mengenai Pembangunan Yang Belum ada Sama Sekali Nah Mau Diinformasikan Apa Kan Begitu Benar Sekali Ini Kata Pak Usep Ini Kalau Ditanya Gimana Progresnya Progresnya Ya Nanti Rencananya Dibangun Ini Dibangun Itu Dibangun Ini Dibangun Itu Kan Hanya Begitu Aja Tapi Progresnya Dimana Ya Baru Ingin Itu Yang Bisa Diceritakan Alias Belum Ada Pembangunan Sama Sekali Setelah Ground Breaking Itu Dia Memang Usep Ini Sangat Berharap Ada Perkembangan Terbau Terkait Pembangunan Bukit Algoritma Itu Di Wilayahnya Kalau Warga Khususnya Masyarakat Di Wilayah Cikidang Oh Memang Sangat Berharap Itu Pemirsa Ya Inilah Jadinya Ibaratnya Sudah Mengharap Betul Tetapi Yang Diharap Memang Tidak Ada Seperti Orang Yang Haus Melihat Fata Morgana Disangkain Air Yang Sangat Cernih Tetapi Itu Sebetulnya Hanya Ilusi Saja Ini Nah Memang Dia Menilai Oleh Usep Ini Masyarakat Sekitar Sangat Mungkin Menanti Adanya Pembangunan Di Wilayahnya Karena Jika Memang Bukit Algoritma Itu Benar-benar Dibangun Maka Perekonomian Di Kesekitarnya Bisa Meningkatkan Bisa Meningkat Dibanding Sekarang Apalagi Kabarnya Investor Siap Menanamkan Modal 18 Triliun Di Bukit Algoritma Itu Oh Investor Pemirsa Tapi Investor Mana Tidak Ada Kabarnya Paling Baru Dibuat Jalannya Dulu Jalan Berapa Nilainya 5 Milet 10 Milet 20 Milet Untuk Jalan Lokasi Seperti Itu Bukan 18 Triliun Tidak Nyampe 0,01 Dari Nilai Proyek Itu Tapi Yaitulah Yang Terjadi Sekarang Ini Ya Namanya Juga Kalau Kita Lihat Kadar PDIP Ini Kenapa Dia Menjadi Seolah-olah Begitu Dekat Dengan Jokowi Ya Mungkin Seperti Itu Gitu Ya Tapi Kenyataannya Kalau Dia Sekedar Demo-demo Begini Kemudian Harus Memimpin Menggawangi Proyek 18 Triliun Ya Apalagi Dengan Teknologi Yang Begitu Canggih Memang Basis Keilmuannya Seperti Apa Kan Itu Menjadi Persoalan Juga Ya Walaupun Mungkin Punya Ambisi Besar Tetapi SDM Seperti Apa Tidak Jelas Semua Di Sisi Lain Ya Sudah Barang Tentu Pemerintahan Kabupaten Sukabumi Sangat Mendukung Rencana Pembangunan Ini Sudah Ground Breaking Kan Ibaratnya Langkah Pertama Sudah Langkah Pertama Kan Itu Hanya Habis Habisin Duit Aja Atau Sekedar Buat Langkah Pertama Beritanya Moncer Setelah Itu Orang Akan Melupakan Langkah Langkah Berikutnya Karena Toh Mereka Juga Tidak Melangkah Juga Jangan Jangan Itu Yang Menjadi Pikiran Dari Budiman Sujat Miko Atau Orang Orang Yang Terlipat Dalam Proyek Ini Ya Kan Nah Ini Rakyat Sangat Mengharap Karena 18 Triliun Itu Pasti Punya Dampak Yang Sangat Signifikan Bagi Rakyat Penyerapan Tenaga Kerja Mungkin Banyak Warung Yang Ada Ya Kan Dan Mungkin Juga Fasilitas Yang Ada Di Teknologi 4.0 Itu Bisa Digunakan Oleh Sebagian Untuk Melakukan Training Itu Tetapi Apa Yang Dikata Ya Apa Yang Terjadi Tidak Seperti Yang Diharapkan Ya Apa Namanya Dalam Catatan Republika Wakil Bupati Sukabumi Ios Sumantri Menyambut Baik Kunjungan Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO Budiman Sujat Mito Ke Pendopo Sukabumi 30 April Lalu Tapi Kunjungan Itu Hanya Berkoordinasi Persoalan Lahan Nah Setelah Itu Apa Gitu Kan Ya Nah Dia Hanya Bisa Menyambut Baik Janji Investor Rekanan Politikus PDIP Budiman Sujat Mito Itu Ya Yang Siap Menaruh Modal Besar Katanya Begitu Dia Juga Menilai Lokasi Pembangunan Bukit Algoritma Masih Dalam Koridor KEK KEK Ya Yang Disetujui oleh Presiden Jokowi Tetapi Sekarang Seperti Ini Adanya Ya Kasian Rakyat Sukabumi Berharap Banyak Tetapi Ini Mungkin Memang Pembangunannya Memang Sudah Direncanakan Untuk Berhenti Sampai Di Ground Breaking Yang Jelas Dia Sudah Ngomong Banyak Berkenaan Dengan Bukit Algoritma Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh